Halo guys, bagi channel gue, saya Marfeno, Christian So ya guys, ini hanya video podcast Kita hanya sekedar podcast, bicarain keberadaan aku di rumah hari ini Ya, putuan, hari ini adalah hari... Hari apa? Hari ini hari... Ya, hari ini hari... Ya, hari ini hari... Ya, hari ini hari... So, tadi... Hari ini adalah hari Rabu 9 Desember 2020 Ya, Rabu 9 Desember 2020 Ya, hari ini aku libur, jadi... So, sekarang jam 9 kurang 10 menit Dan jam 9 malam kurang 10 menit Ya, sekarang aku ngapain sih? Sekarang aku ini tadi lagi nge-chat sama temen aku Ya, temen aku yang udah lama Lama Sudah... Satu tahun gak ketemu Ya, dulu kelas 5... Kelas 4 sekelas, kelas 5 gak sekelas Kelas 6 sekelas Jadi, sekarang mau lagi nge-chat Ambil dari nomernya dari grup WA Nah, kebetulan hari ini topik yang kita akan bahas apa sih? Ya, topik yang akan kita bahas adalah Ngobrol apa sih? Ya, ngobrol yang namanya dunia percupangan Kalian siapanya sih yang suka nyupang? Bukan nyupang santet Tapi nyupang, ikan cupang Nah, ikan cupang ini Bener-bener menjadi dunia sekali Saat tahun ini Tahun ini Cupang itu bener-bener dunia sekali Ya, cana maru juga mendunia Menciptakan ikan terbaru Ya, yang di... Impor dari luar negeri Kita juga akan mengekspor Cana maru dari Indonesia ke Sana juga ke luar negeri Tapi, jangan kalah Cupang juga tetap Kita ada ekspor ke luar negeri Dan, ya kalau gue sih Belum coba ngekspor ya ke luar negeri ya Gue masih dagang-dagang biasa aja gitu kan Nah, ada juga impor dari luar negeri cupang Dan biasanya cupang-cupang dari luar negeri Itu tunda dulu Dari Thailand, Filipina, Singapura Tunda dulu Kenapa? Karena ya zaman virus corona ini Yang membuat kita tertunda Jadi kalau gue beli korak-korak juga itu tertunda Gara-gara ada virus corona Mau dari Cina juga Dulu gue mau bikin orang-orang dari Cina Tertunda gara-gara ada virus corona So, cupang yang mendunia Cupang ini sendiri dikenal sejak... Sejak kapan ya? Gue belum terlalu tahu Mungkin nanti gue akan coba ceri google Sejak kapan? Tapi gak kasih tau ke kalian Kalian cek sendiri google mungkin Karena gue lagi mager banget Ya, gue butuh teman yang setia buat Ke rumah gue mungkin Jaman sekarang bukan ada gimana-gimana sob Jaman sekarang bukan ada gimana-gimana guys Tapi jaman sekarang ada jaman corona Gue sebe banget sama corona Gara-gara gue dulu teman-temannya main ke rumah gue Sekarang udah gak Ya, udah gak boleh Bukan gara-gara umur Gara-gara duit Apa sekalian-lamanya Oh, kasih kirim enggak Enggak-enggak Ya, tapi gara-gara corona Ya, mungkin Gue yakin di baik semua ini Tuhan tuh merencanakan sesuatu yang benar-benar Baik banget bagi kita Nah, percaya aja Corona ini bahkan hilang Ya Jangan yang mikir Ah, ini udah pandemik Udah seluruh dunia kena Jadi gak akan hilang Jangan berpikir kayak gitu Tetap positive thinking Nah, cupang Ya, cupang Cupang ada suatu ikan Yang dikenal dengan nama latin Atau bahasa inggrisnya beta Beta fish Suatu ikan cupang Cupang Bener-bener mendunia banget tahun ini Ada jenis baru yang keluar, sob Ya Yaitu Blurim Blurim, gak salah dengar Kalian siapa sih Yang gak kenal Blurim Kenalan dulu Ya, sama Blurim Cari di Youtube Search Blurim Itu cupang jenis baru Yang bener-bener Top banget Ya Jenis cupang ini Ya, pada warnanya biasa Kenapa sih warnanya biasa Nah, kita akan bahas juga di video ini Sekaligus podcast Kenapa sih Di video biasa Eh, mau cerita di cupang Blurim kan warnanya biasa kan Warnanya seperti ini Biasa seperti itu Cuma ada putih Kayak gradasi Dengan warna Biru Di tepi atau pinggir sisinya Nah, kenapa sih Bisa seperti itu Nah, so Jadi, alesannya Karena Di tahun ini Cupang Bener-bener cupang Blurim Menunia Karena penciptaan Jadi Ada seseorang Yang gue belum terlalu paham Belum terlalu tahu Yang menciptakan Warna Blurim Hebat gak? Karena Blurim Terus Dia lah jual Dia jual kemanapun Dia jual 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 Nah, tapi Yang lebih untungnya lagi Kenapa? Karena si orang itu Telah menciptakan Suatu warna Di ikan cupang Dan jenis baru Di ikan cupang Yang bener-bener Dia kasih nama sendiri Ya Dia kasih nama sendiri Dan Mungkin Dia mungkin Ngasih tau ke orang-orang Tapi rumus Breedingnya Mungkin dia Nggak kasih tau Jadi, kalau Si orang yang dia Kasih tau Ini gue Nyipta yang jenis baru Nih Blurim Nah Kalau mungkin Dianya Nggak tau Ini rumusnya Terus mau tau Yang penciptanya itu Setelah dia bayar Nah, pas dia bayar Berapa juta mungkin Ya Nah, langsung Dikasih Dikasih rumus Yang mungkin Berkawinan silam Dari suatu jenis Crossing-an mungkin Ya Bisa jadi seperti itu Dan Crossing-an tersebut Ini Di Di ekspor Mungkin Ya Mungkin di ekspor Ke Indonesia dulu Ya Di ekspor Ke Indonesia dulu Di girm Ke Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh kota Jadilah Ter Mendunia Nah, ya Pokoknya Sangat-sangat Trend sekali Di tahun ini Ya Nah Di balik cerita tadi Ya Selalu sebelumnya Tadi Itu sepengetahuan Gua sendiri Ya Seakan-akan Gua sendiri Menurut gua Kayak gitu Blue rim Bisa terkenal Menurut gua Kayak gitu Jadi kalau ada yang salah Silahkan koreksi Di kolom komentar Mungkin ada kalian Yang lebih tahu Karena gua Kali ini Lagi bukan fokus Ke blue rim Gua lagi fokus Ke jenis ikan cupang Tadi dulu Ya Apa Ayo Apa Ya Gua lagi fokus Mendunia ikan cupang Nemo Nemo Seperti yang gua tahu Yang kita tahu Nemo itu ada tiga jenis Nemo Emerald Nemo Nemo Klasik Dan Nemo Apalagi Nemo apalagi tuh Klasik Emerald Dan Nemo Galaxy Nah, ya itu Ada juga Nemo Cooper Tapi Yang lebih sering Dikenal Nemo itu ada Tiga Emerald Ya Nemo Galaxy Nemo Klasik Itu yang gua Sekarang kenal Dan ada juga Nemo Cooper Ada tapi Jangan temukan Karena susah crossingnya Jadi Masih temukan Nemo Emerald Galaxy Dan Klasik Nah, gua lagi fokus itu Karena mulut gua Aduh Nemo tebus sekali guys Jadi Gua pernah Batang ke toko Suatu tempat Ikan Tapi bukan Khusus ikan jupang Spesialis ikan jupang Bukan Tokohnya toko ikan-ikan biasa Tapi dia juga Dua ikan jupang Gua nanya sih Itu berapa 60 ribu kan Maha banget Menurut gua itu mahal Sob Karena gua Butuh 60 ribu aja Itu 50 ribu aja tuh Itu nabung Satu Minggu 10 ribu 10 ribu Dan gua harus bangun pagi Nabung Jadi kalo gua Nabung pagi Papa gua pergi Sebelum gua bangun Ya Papa gua pergi Sebelum gua bangun Nah Itu bener-bener gak dikasih Jadi gua harus Bangun Sebelum papa gua pergi Kerja Nah itu Baru gua dikasih uang jajan Jadi ada pantangannya juga Jangan kalian PJJ-PJJ gak dikasih uang jajan Itu jangan kalian mikir seperti itu Gua tetap dikasih uang jajan Gua beruntungnya orang tua yang baik Nah So Ikan cupang Nya Bagus sekali Menurut gua Nemo Dan toko ikan cupang itu dikasih tau Tuh ada juga yang Nemo Nemo Apaan tuh Nemo Gua langsung mikir Apa tuh Nemo Ikan cupang Nemo Nah Di saat itu Gua belum tau Yang namanya Ikan cupang lagi So Kenapa So Karena gua tuh udah Cinta sama ikan cupang Setahun yang lalu Jadi tahun 2019 Gua cinta cupang Gua jualan cupang Ya Tapi gua jualan seberapa coba 10 ekor Coba bayangin Gua jualan 10 ekor Kurang Bahkan 10 ekor Kurang gua jualan Di Akron gitu Gua jalan di akron gitu Bawang ke depan semua Padahal cuma 10 ekor Bayang gak coba 10 ekor Beli gak ada yang beli 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 gitu kan Suka lagi Beli apa Kan gua udah ambil Beli cupang kan Mestikan gua Basi-basi dikit lah Terus gua kasih segini Itu ikan cupang tarungan Ikan cupang tarungan ya Ikan cupang tarungan Gua kasih kesini Kasih kesini Udah Begitu Nah Dulu gua pertama kaya Ikan cupang Indah banget warnanya Ikan cupang gua coba Multicolor Indah banget warnanya Bener-bener Indah sekali Itu gua mulai cinta Ikan cupang Tapi Sebentar Balik lagi Ya Balik lagi Di tahun 2020 Sebenernya gua cuma Sebulan mungkin Cinta ikan cupang Itu gua pernah ngebreed Ikan cupang Kampungan Ikan cupang Cendolan Dulu gua beli betina di Bandung Full telur Female Full telur Nah itu gendut Gua belum tau tuh Gua cuma kasih tau Gua cuma tau Ember Kalau mau ngebreed Daun ketapang Buat biru atau Blitzch Sama plastik Taruh Cuma sama botol Betina taruh Botol Sari Kauin Apa segala macam Engga Gua cuma tau gitu doang Tapi Gak berhasil Sampai Sekarang Maksudnya Dari dulu nih Dulu Itu gua gak berhasil Tapi sekarang Berhasil Banyak malam gua udah ngebreed Mantep Jadi kalau Kainya udah ngebreed Pokoknya Harus Indora Jangan outdoor Karena lagi musik pancar oba Guys Jadi topnya Kan kalian ngebreed Masih goreng Iya pokoknya gua Bener-bener Masih sekarang nih Cinta sekali Dengan ikan cupang Mungkin Sebulan yang lalu Gua terjun Ke dunia cupang Gua jatuh Bener-bener jatuh Kayak tertusuk banget Sama ikan cupang Kenapa Tuh gua sekarang Kena ikan cupang Itu gara-gara Apa coba Gara-gara yang pertama Itu adalah Banyaknya Youtuber Membuat channel Ikan cupang Atau Maksudnya Membuat konten cupang Bisa Ah Si ini nih Dia buat Unboxing ikan cupang Ini buat Unboxing ikan cupang Mulai tertusuk Sana Terus gua liat juga Waktu saat gua alis Gua liat jalan Toko pusat Toko HP Toko pusat Dia punya banyak Rak Ikan cupang Situ Tertusuk banget Tau gua Toko Bengsin Bengsinnya botolan Cendolan gitu ya Cairan gitu ya Nah itu Ada ikan cupangnya juga Terusuk banget Gua disitu Terus Gua lebih tertusuk lagi Saat ada Toko ikan cupang baru Di jalan Gua pulang sekolah Eh bukan pulang sekolah Lagi jaman corona itu Nah gua itu di jalan Pulang dari pergi Itu kan Ada ikan cupang Ya ampun Ada tokio ikan cupang baru Gua tadi mau mampir disitu Rame Pertamanya Keduanya pas gua mampir Pertama kali gua mampir disitu Udah gak rame lagi Ya Jadi gak rame lagi Jadi gua Udah lah Daripada rame-rame Nanti gua gak kelain ini Nah sampai sekarang Gua nih masih menjadi Ya pelarisnya dia Itu gimana ya Langganan dia Dalam dia bermisi cupang Karena gua suka ikan cupang Bagi yang suka ikan cupang Tulis kolom komentar Nanti gua kasih lo Oke Gua mau bahasa lagi nih Karena ini podcast Gua boleh ngomongin apapun Ya Sekarang teme ikan cupang Udah selesai Udah selesai Nah sekarang gua ngomongin Bagian penonton pertama Kalian harus tulis Kalian jadi penonton Misalnya Pertama nih bang Kalian tulis aja Tidak Musa malu-malu Tidak tulis Pertama Nah Nanti gua kasih love Terus Soal yang pernah Pertama gitu Tidak bubarin lagi Lanjut lagi Nih Gua mau ngasih tema Apa ya Temanya tadi udah Ikan cupang Sekarang ini Apa ya Surat Nah Gua Seorang magician Ya Gua seorang magician Disini ada kartu-kartu Gua Ya Kartu-kartu Gua Dan Sob Gua Nisa Gua udah tertusuk Dan terjun Kedua ikan cupang Tau gak apa yang terjadi Dengan sulap gua Hancur Lihat Disini udah ada Kartu-kartu Sulap gua Sobek Bener-bener Sobek Ini juga Udah lama sekali Dulu gua Sampai Nangis Nangis Buat beli kartu Ini mahal Kartu mahal Ya Kartu mahal Anti air Ini Dan gua Sampai nangis Sampai nangis Seperti itu Ini udah gak ada lagi Udah tertinggal Jadi Sorry banget Bagi kalian Para magician Yang bener-bener Mengharapkan gua Sebagai magician Yang Mau berkembang maju Tapi sekarang turun Galera Di dunia Kan cupang Mohon maaf Tapi jangan Salahkan Beta lovers Atau pencinta ikan cupang Atau pemberidar Atau pemain Ikan cupang Jangan di blokir Jangan di unfollow Jangan seperti itu ya Tolong Gua juga gak mau Nyalain kalian Gua gak mau Nyalain Beta lovers Atau ikan cupangnya juga Ya Nah gua gak mau Nyalain itu Sekarang gua mau Nyalain Gua mau nyalain Siapa Ntar gua mau nyalain Aku aja lah Ya Jadi Gua usah nyalain Siapa-siapa Memang Gua Lebih mikirnya Kerimu ikan cupang Itu memang Banyak yang bilang Piarannya mudah Piarannya mudah Ya Piarannya mudah Gak usah pakai Kuras-kuras banyak Padahal Harus Terus Gak usah Ngasih makan Terlalu banyak Padahal Harus Terus Gak usah Namanya Yang dipeatin terus Padahal Harus Gak usah Benar-benar kasih makan Pakanan hidup Karena dia bisa makan Pelet Padahal Enggak Ya Sorry Padahal Enggak Padahal Sama ikan cupang itu Supanya dikasih makan Pakan hidup Ya Itu udah empat Padahal dia harus Kasih makan hidup Kenapa Ikan cupang sultan Itu biasanya kasih makan hidup Bikin cupang gue Teman-teman Cupang sultan Ya 5 juta 10 juta Dikasih makan Pakan hidup Seperti kutu air Kutir Uncu Atau jentik Ya Casut Cadar Sacing darah Sacing ruter Dia gak mau makan Pelet Malingan udang Anak amis mungkin ya Terus Apalagi nih Udah empat Satu Dua Tiga Empat Ya Dan bilangnya Gampang sekali Dalam semua jenis Perawatan Apa segala macam Gampang Padahal Tidak Tidak Betul Coba kalian Betul First Bayangin Nah Betapa kejam ya Orang-orang yang jadi Atau ikan cupang Dia bilang Gampang sekali Merawatnya Padahal Apa Ya Susah Susah dalam Merawat ikan cupang Kita butuhkan Airnya Masih makannya Bener-bener Perawatannya Apalagi female Male Buda yang cukup Sulit Ya Nah Tapi Dibalik semua ini Gue yakin Perjualannya itu Tidak akan sia-siap Kenapa Hasilnya apa Hasilnya adalah Seperti gue ini Buat Breeder Berikan cupang Gue ngeberi Hasil yang anakannya bagus Gue berusaha Nabung 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 banyak Gue beli Ikan cupang Yang mahal banget Ya indukan mahal Gue ngebrit dia Jadikan Anakan yang Beratus-ratus Dan mahal Warna yang bagus Sudah top grade Atau grade A Dan Hasilnya Memuaskan Karena Bisa dijual dengan Harga yang Tinggi Harga tinggi Kita bisa jual dengan Harga tinggi Itu bener-bener Harga tinggi Jadi Kan juga Kalau mau beli Kan cupang Jangan Asal-asalan beli Dan jangan Salah beli Nanti Kalau takutnya Kalian dibohong Banyak Berikan cupang Yang menjadi Seorang pembohong Gue gak suka itu Ya Tolong Gue ngeyalakan Semua breeder Gue ngeyalakan Breeder yang Suka bohong Dalam Berbeeder Ikan cupang Atau berbisnis Ikan cupang Karena dia Ini ori Lain Thailand Padahal Indonesia Dan bukan Thailand Itu yang gue benci Jadi kalian Semua Tapi Bila gini Gue bisa Maafkan Kalian Karena kita Saring Memaafkan Oke Kita Saring Memaafkan Oke Ini Segini aja Video Jadi gue Kali ini Selamat Subscribe Like Share And Comment Jadi komen Di video Kalian jadi penonton Pertama Comment aja Malu-lalu Gue akan cinta banget Sama kalian Thank you Oh iya Dan Bye Bye selamat menikmati